Pemirsa penyidik Polda Metro Jaya mulai memeriksa sejumlah saksi terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat catu daya listrik atau uninterruptable power supply yang menjadi polemik antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Sayapurnama, dan DPRDKI. Hingga kemarin, polis telah memeriksa 12 orang saksi. Penyelidikan terhadap pengadaan alat catu daya listrik atau UPS oleh pihak Polda Metro Jaya sudah dilakukan. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 12 orang saksi. 10 orang saksi berasal dari pihak sekolah yang menerima alat UPS serta 2 orang saksi lainnya dari pejabat Pemprov DKI Jakarta, yaitu Zainal Sulaiman dan Alex Usman. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sihombing mengatakan, di samping para saksi, penyidik juga tengah melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen pengadaan UPS yang disinyalir merugikan negara miliaran rupiah tersebut. Rencananya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang berkepentingan terkait penganggaran UPS seperti anggota DPR DKI Jakarta, termasuk pihak perusahaan pemenang tender. Tadi kami tidak bisa sampaikan ke siapa saja, kami tentu dalam rangka penyelidikan terkait dengan benda atau barang, termasuk surat-surat dokumen, itu kami lakukan pendalaman, penyelidikan, pemeriksaan, kemudian terhadap orang-orang, kami melakukan investigasi, kami melakukan interrogasi, kami melakukan monitoring. Kemudian tentu ke lokasi-lokasi. Saya kira itu... Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama mempersoalkan pengadaan sejumlah barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta. Salah satunya adalah alat catu daya listrik di sejumlah sekolah tahun 2014. Alat itu sudah dibagikan ke 49 SMA dan SMK di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Gubernur menyebut ada dana siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015 sebesar 12,1 triliun rupiah. Kisruh dana siluman tersebut kini memperuncing hubungan antara AHOK dan DPRD. Dari Jakarta, Oktoberian TV One mengabarkan.